Terus menambahkan juga, Pak, karena kita ini di desa Panajatra ini adalah mayoritas adalah matahari sawit, Pak. Benar apa yang dikatakan Bapak Kades tadi, Pak, ketika harga sawit anjelok, masyarakat ini kebingungan, Pak. Jadi, untuk menopang ekonomi itu salah satunya mungkin yang benar-benar dari Pak Warno tadi adalah pengembangan biayaan pertanakan. Tetapi juga, bukan hanya itu saja, saya harapkan juga ada pengembangan program-program yang lain yang bisa memicu desa Panajatra ini supaya perekonomiannya lebih kaitan. Halo Tribuners, kembali bersama saya, Wira Dhani Damani. Nah, saat ini Tribuners, saya berada di desa Pandan Sejatera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, pada saat ini dilakukan pertemuan dalam kegiatan kunjungan kerja sejen dan tim Dewan Ketahanan Nasional RI. Dan saat ini dilakukan bersama masyarakat. Ini mungkin ke Pak Deputi nih, Pak Deputi juga. Terkait dengan kegiatan pendayagunaan MIS Temu. Masyarakat ini memperkuat perekonomian berkelanjutan dalam rangka keamanan nasional. Nah, saat ini juga dihadiri atau turut serta dari Badan Tribunasi Gambut dan Manggrop Republik Indonesia, Tribuners. Siap dan hormati Pak Ketua Tim Pak Sarmas dan Tim Bihagi Pusat, Pak Kadis, Kutanan Perkesejami, Pak Deputi, dan seluruh serta yang hadir berbahagia. Nah, terima kasih saya akan mencoba menanggapi usulan dari Mbak Warno. Memang hidupkan hanya mimpi pada sejatera, tapi juga mimpi merintah Kabupaten Tanjung Timur. Nah, di dalam acaranya juga dilakukan baca UMKM. Kemudian, untuk ke depan, mudah-mudahan pemikiran ini bisa dikembangkan. Mudah-mudahan Pak Warno tadi ya, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan untuk pasal pernak di Kabupaten Geragai. Karena kebetulan dinas perkembunan ada di Kabupaten Geragai, di Dara KTN. Nanti Pak Warno bisa korenasi langsung dengan kepala dasar pernakan, mungkin ada jalan dan celah yang bisa kita debu seperti itu. Karena kalau lihat ya, populasi pernak kita memang tidak sulit kita membangkai mas pernakan mas kecil. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa kita kejol. Mudah-mudahan pada sejatera yang punya sekarang, kok mas tanah 50, mungkin nanti bisa 500. Kita perlu aduk ya. Itu yang dapat saya dihobat. Silahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asisten. Pak Diputi 3 BRGM, terkait. Saya Diputi 2, maaf. Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih, jadi nanti Pak, terakhir Pak Selamat ya. Nanti kita juga ada pemotongan-pemotongan. Jadi, ada pemotongan yang di-pemotongan lagi di-blogir, jadi kita nanti coba nanti ke depan, nanti akan kita terima kasih. Iji mungkin ada tambahan dari Pak Diputi Wantanas, silahkan Bapak. Nanti Pak Mayar General Budi juga bisa. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 seperti ini dan kita menyerap permasalahan-permasalahan yang ada sebagai gambaran bahwa tugas pantanas itu meliputi 8 aspek ideologi politik, ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan geografi demografi dan sumber kata nantikan update selanjutnya kami hadir disini Pak bersama saya Wira Dhani Demanik dan ekonomi pantanas